Pemirsa baru saja telah digelar kampanye Akbar Partai Nasdem di wilayah Aceh, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pesan khusus bagi masyarakat di Aceh untuk mengetahui informasi selengkapnya kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Glory Nata dari Lok Sumawe Aceh. Glory apa saja poin penting ataupun pesan moral yang disampaikan oleh Surya Paloh kepada masyarakat Aceh dan bagaimana potensi pemenangan suara Anis dan Nasdem di Aceh. Tara dan juga Pemirsa baru saja kita sudah menyaksikan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kampanye Akbar yang ke-10 digelar di Provinsi Aceh oleh Partai Nasdem dan tadi juga sudah kita dengarkan poin-poin penting dari pidato atau orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mana tadi ia sampaikan kebanggaannya karena lahir dari tanah bumi Aceh, dari tanah serambi Mekah ini dan juga ia sudah memberikan seluruh hati dan pikirannya untuk wilayah Aceh, untuk masyarakat Aceh dan terlihat dibangunnya Sekolah Sukma Bangsa ini merupakan suatu bentuk komitmen dan juga kecintaannya terhadap masyarakat Aceh untuk mencerdaskan masyarakat Aceh. Dan juga kalau kita bandingkan Provinsi Aceh dengan Provinsi sebelumnya, Aceh ini menjadi sangat spesial karena Surya Paloh menaruh perhatian khusus kepada masyarakat Aceh, pesan moral kepada masyarakat Aceh adalah jika Aceh ingin maju maka harus lahir pemimpin-pemimpin baru dari Aceh sendiri dan Surya Paloh dalam hari ini bertekad untuk mengeluarkan Aceh dari angka kemiskinan atau dari labeling wilayah miskin Aceh harus bangkit dari ketepurukan, Aceh harus bangkit dari label wilayah miskin tersebut dan untuk itulah Surya Paloh mencalonkan sosok perubahan yaitu Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan sosok Anies Baswedan ini dipercaya mampu mengembang tugas semangat restorasi perubahan untuk Indonesia dan berikut ini mari kita dengarkan pesan moral dari Surya Paloh kepada masyarakat di Aceh. Inilah misi kita bersama, maka jangan sia-siakan waktu mulai saat ini sampai kepada tanggal 4 beras perubahan yang akan datang kita mau menang paling tidak di Aceh ini kita paling tidak harus Insya Allah Anies menang secara nasional tapi doa doa dan doa yang saudara-saudara berikan dari serambi Mekah ini bumi Aceh ini Insya Allah doanya mustajab yang bisa menghalau segala macam bujukan-bujukan rintangan-rintangan yang mencoba menghalangin prinsip-prinsip demokrasi yang murni dan bersih di dalam pemilu ini maka kita panjatkan doa yang lebih hebat kita memohon kepada hadirat Allah SWT berikan kekuatan kepada kita jiwa kita raga kita ketetapan hati kita Insya Allah sepanjang ini di jalan yang benar jalan yang sirotol mustakin Ya Allah kabulkanlah doa kami untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja Surya Parol menaruh target pemenangan terhadap DPW Partai Nasdem di Provinsi Aceh yaitu 4 kursi untuk DPR RI 2 kursi dari DAPEL Aceh 1 dan 2 kursi dari DAPEL Aceh 2 dan untuk itu juga seiring berjalannya kampanye ini survei dari suara pemenangan Amin sendiri ini terus berjalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu mendapatkan 27% dan menempati posisi kedua dan tentu saja posisi kedua ini didapatkan dari semangat perubahan yang konsisten terus digaungkan oleh Partai Nasdem dan juga oleh Paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhammad Niskandar dan tadi kalau kita melihat harapan dari masyarakat di Aceh adalah ada 3 yaitu Sembako Murah terbukanya lapangan pekerjaan secara luas dan juga pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa dan demikian yang dapat kami sampaikan dari Aceh Fitri kembali ke Anda Baik Lorina, terima kasih atas laporan Anda Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih atas laporan Anda 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 danSpeCiamente